Jadi kita ingin membuat teks hutbah, ini kita kasih yang ke seluruh masjid. Jadi kalau selama ini hutbahnya misalnya hajar, bukannya boleh ya, hajar tentang kematian, tentang surga, tentang meraka. Tapi kita tentang mental kerja, enak. Semayang suku di masjid, Duhan yang kumat di masjid, kawan-kawan di masjid terus, enak. Jadi cekan yang kawan nalaksen, katanya ada dulu kawan yang nalaksen, ya dulu kawan-kawan. Yang lebih bahaknya sesuatu, ya. Artinya itu namanya kesempurnaan Islam, ya. Jadi antara ibadah ritual dan lebih tua itu semuanya sangat gembira. Kemudian kita lihat sejarah Umar bin Abdul Aziz, ya. Dia mengirim surat kepada bawahannya, karena dia mengingat ada tanah itu tidak dipakai. Tanah itu tidak produktif. Dia kirim itu harus diproduktifkan. Nah, itu artinya nilai-nilai keislaman yang yunius besar itulah yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat. Saya kira ini bisa memantuk orang kita sebagai Majelis Selamat Indonesia. Ini bisa ke segala sektor nanti. Nanti nanti kita coba dari masyarakat, 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 masyarakat. Dan seluruh kita nanti bagaimana langkah yang bisa kita lakukan dengan anggaran. Dan juga kita harapkan anggarannya ini betul-betul real. Betul-betul real. Jadi yang kita anggarkan bisa kita laksanakan dan dampaknya bisa lebih baik lagi. Jadi kita sekali lagi bagaimana menanamkan nilai-nilai islaman di masyarakat secara umum. Dan pemahaman-pemahaman yang salah, misalnya pemahaman salah tentang pasrah, tentang ikhlas. Itu banyak masyarakat ikhlas, pasrah, itu jadi kadang-kadang tipis antara pasrah dengan penjagaan. Cuma itu berdampak banyak terhadap mental masyarakat, ini masyarakat malas pegawai kan. Jadi bukan nilai islam itu yang salah, tapi pemahaman dia terhadap nilai-nilai islam itu yang perlu diperbaiki, diaktualisasi lagi. Jadi itu yang perlu kita pahami. Kemudian kita merespon tentang kondisi-kondisi yang ada sekarang. Kondisi yang ada sekarang, pertama tentang BP No. 17 2019, kemudian tentang pencembaran sungai, dompet, kemudian tentang penyentruman, kemudian yang lain-lain, nah coba kita respon isu-isu tersebut, ya, itu biar kita, peran kita betul-betul ada. Saya kira bisa saja yang perlu kami sampaikan, jadi koordinasi kita hari ini apa perbagian atau bagaimana, komisi yang sudah diapkan anggaranya, nah diantar, atau kita waktunya perkomisi dulu. Ya, atau mungkin patwa gitu ya, ataupun kalau bahas telinganya kalau bukan patwa, ya, pendapat kenapa ya, pendapat dari MUI. Tapi sebelum kita mengarah ke sana, sebaiknya ketua, ketua MUI, sesuai dengan undangan kita hari ini, adalah rapat koordinasi penyusunan program kerja prioritas. Ya, yang barangkali agak paham-paham agama, ulama, lah, atau ustad, ya, sebentar saya akan mengatakan, besta malam itu jelek. Nah, tapi nanti ada aspek-aspek lain yang perlu kita kaji, dan itu di dalam satu kegiatan yang namanya lokakannya. Maka ketika kita menemukan kegiatan itu yang kita undang, nanti bukan hanya seluruh pengurus muid dan orang-orang mas Islam, yang akan kami undang adalah seluruh toko agama, toko pemuda, termasuk juga pengurus ini, orang-orang tukar, yang ada kaitannya dengan besta malam, kepolisian yang kita undang. Kemudian, kepolis pihak keamanan, kemudian pelaku daripada acara besta malam itu sendiri, seperti halnya pemilik organ, bawa kiri, baru kali nanti peraminan. Ya, kalau kita-kita ini malah-kali setuju, Pak, Pak Kedua, untuk menghilangkan besta malam. Nah, tapi, yang kita kaji juga, walaupun itu bukan suatu adat istiadat di Murakara, ada efek-efek negatifnya, dan ada efek-efek positif daripada besta malam itu sendiri. Jadi, program prioritas kami, langsung ya, intinya, tidak banyak-banyak cekap, yang mengadakan lokal karya pengkajian terhadap dapak positif dan negatif daripada ditutupannya besta malam. Nah, ada pun anggaran yang diperkirakan ya, untuk kegiatan tersebut, itu kurang lebih 15 juta. Dengan rencian-rencian, nanti kami laporkan secara tertulis. Pengurus Menteri Selamat Musa, Kehubatan Musa, secara yang mengurangi, kami dari Komisi Perhubungan Antara Umat Pelanggama, ada empat program kerja. Pertama, meningkatkan kerjasama dan konsultasi dengan majlis-majlis agama yang ada di Musilaus Tarang. Nah, kegiatannya mungkin ini rapat-rapat lah. Jadi, kegiatan semua rapat. Yang kedua, meningkatkan kebegaan dan sikap proaktif berhadap penyelesaian masalah-masalah yang timbul akibat berterpangan antara pengeluhi agama di Musilaus Tarang. Jenis kegiatan ini kombinasi dengan beberapa secara-cara dan pemerintah yaitu dengan kompaten, kemudian kepolisian, badan diteritian negara, dan kamupi. Yang ketiga, bekerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga keagama untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya konflik antar umat beragama. Dan yang keempat terakhir, melakukan studi yang sesama dan kontinu tentang kehidupan umat beragama, terutama daerah atau camatan desa yang berpotensi konflik. Ini ada empat, jadi yang program kami dari Perguruan Umat Beragama. Dari empat kegiatan ini, ada pemerintah di Pulau Antara, perguruan kami tergabung juga di Purung Perguruan Umat Beragama MTA UBI. Sudah ada kemarin itu Perguruan Perti MTA UBI pemerintahan konflik antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Ukhoh Islamia itu beberapa hal yang kami sampaikan dan menjadi tugaran kerja kami terubat. Termasuk nanti kami bolehkan biayanya tapi dalam kesempatan ini biaya yang kami sampaikan itu lebih besar nanti kalau seandainya kalau seandainya darah ini misalnya yang terserap nantikan darah itu bisa di berpasang untuk kegiatan yang kondisi lain. Takutnya nampak selama kita di anggap-diri lembab di kantor itu biasanya anggar itu lebih banyak dari yang bisa anggarkan. Makanya kami untuk kegiatan ini kami menganggarkan dana yang agak lebih banyak. Apa saja program kami yang pertama memperkukuh persatuan umat ini kan ada benda Ukhoh Islamia itu wadhatu umat antara korumas dan lembara Islam nanti dengan kami setelah kami akan mengundak mengundak korumas yang ada di kegiatan sekarang ini misalnya Hengku Muhammadiyah kita rebuk bersama dan kita menyampaikanlah tentang hal-hal yang berhubungan termasuk tadi persatuan tadi termasuk umat Islamia jadi kami tinggal mengundang mereka termasuk tokoh-tokoh yang ada di desa-desa misalnya kita undang ketua masjid ketua masjid desa ini ketua remaja masjid kita undang itu kita menyampaikan hal-hal yang menyangkut informasi kekinian penjadikan undang semua setuju kabuk kecapatan hajib sebenarnya program komisi beraya beraya berperemaja keluarga ini sebenarnya berat tentang perempuan bermaja keluarga jadi menunjuk keluarga yang harmonis kalian supaya tidak ada adiran keluarga itu ada hal-hal tidak inginkan nah ini ada sebenarnya banyak ada dian-dian yang kami ingin ajukan tapi kami ambil saja prioritas saja yaitu kami akan dimeradakan diantan yaitu selisasi perasaan bagi undang-undang para keperintah masalahkan undang-undang yang mengaitkan masalah perempuan remaja keluarga ibu-ibu kami lihat sendiri nah ini berarti alatnya alat daripada ibu-ibu atau perempuan apalagi remaja 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 nah ini sampai terjadi ini kita berikan seperti soliditas juga dan yang ketiga yaitu perasaan biata pengajian perempuan dan remaja nah ini kami ini bisa bekerjasama dengan majista kita bisa memasukkan disitu terhadap perempuan dan remaja dan keluarga dan terus saya juga menyampaikan masalah pesa malam pendapat saya sangat indikas sekali ya itu pesa-pesa sendiri nah dengan ada pesa malam saya lihat sudah menguatirkan bukan sampai jam tiga sampai jam limau pas asal subuh berhenti saya ingin ke situ tapi suami jangan emosi tapi alhamdulillah kami karena saya tinggal di maul jadi kami di desa maul itu sudah rapat kami juga buat perdesanya perdesanya selalu kami bersama-sama bersama di kades ya alhamdulillah di maul tidak lagi desa maul alhamdulillah sepertinya tidak ada kendala nah jadi kalau memang betul-betul itu kita himbalkan ini saya tahu percontohan lah semua ada kendala di lapang ini karena kami apa ada masyarakat tidak bisa datang kalau dilapak sampai saat ini tidak ada bermasalahan aman tidak ada lagi bisa malam ini mengajar ngaji mungkin tulis baca Al-Quran terapa model tapi guru madrasah yang disitu ada berikulum bahasa arah atidah atlat pikir sejarah kebudayaan islam segala macam tapi terlewatkan kita tidak belum memperhatikan nah itu melalui buku sebagai kepala dinas BFD apakah kita perlu menikapi kenapa ini terlewatkan karena madrasah ini sangat berperan karena kalau anak kita sekolah pagi sorenya di madrasah malamnya ngaji waktu dia berliah-liah itu sedikit jadi waktunya habis hanya untuk belajar siang dia formal belajar di sekolah apakah SDCB kemudian sorenya di madrasah dinia kemudian malamnya dia ngaji waktu-waktu mereka itu habis hanya untuk belajar kemarin itu digaji oleh berarti kita disuruh buat agar plus kegiatannya nah dari yang saya catat tadi yang tidak hampir dua komisi dakwah dan ekonomi kemudian 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 Terima kasih.